Subab yang pertama yaitu uji median. Yang pertama mengenai fungsi uji median yaitu untuk mengetahui dua atau lebih sampel mempunyai nilai median yang sama atau berasal dari populasi yang sama. Kemudian mengenai asumsi yang digunakan dalam uji median pertama yaitu k-sampel independen kedua yaitu data ordinal. Kemudian mengenai langkah manual dalam uji median yang pertama adalah menentukan uji hipotesis kedua menentukan taraf signifikasi yang ketiga tentukan nilai statistik uji yaitu median gabungan kemudian tentukan frekuensi di bawah dan di atas median gabungan kemudian tentukan frekuensi harapan dan hitung nilai tabel dua kali K yang keempat yaitu tentukan nilai kritis dan yang terakhir ampil kesimpulan. Dalam bidang pertanian diketahui bahwa besarnya hasil panen tergantung dari banyaknya pupuk urea yang digunakan peneliti ingin mengetahui apakah pemberian pupuk yang berbeda memberikan hasil panen yang sama dengan taraf uji signifikasi 5%. Dalam penyelesaian manual ada tiga yaitu penentuan hipotesis di mana H0 adalah pemberian pupuk berbeda memberikan hasil panen yang sama sedangkan HA minimal ada satu hasil panen yang berbeda kemudian taraf uji yang digunakan adalah 5% yang ketiga adalah membuat tabel kontingensi 2 kali 2 dengan menentukan nilai median gabungan seperti slide berikut. Berikut adalah tabel kontingensi 2 kali 2 yang disesuaikan dengan kategori di atas dan di bawah median gabungan. Kemudian setelah menghitung dengan rumus manual didapatkan nilai X kuadrat sebesar 11,9 sedangkan nilai X kuadrat tabel sebesar 7,8 maka nilai X tabel lebih besar dari X hitung maka H0 ditolak maka dapat ditarik kesimpulan bahwa minimal ada satu hasil panen yang berbeda. Langkah-langkah di SPSS Klik Analyze pilih non-performing test dan pilih legacy dialog dan pilih ke independent center. Masuki pada hasil panen ke batas parabel dan urea ke grup parabel dan klik event range dengan masukin nilai minimum 100 ke maksimum 250 dan setelah itu klik continue. Setelah itu klik option dan centang pada deskripsi dan exclude kasus test batas dan klik continue. Jadi hasil terpaksud dari hasil output hasilnya buat mata H0 ditolak sehingga tetap dikarik kesimpulan bahwa hasil panen berbeda. Yang kedua adalah uji C-square homogeneity yaitu perbandingan nilai offshore dengan nilai expect. Makin besar perbedaan nilai offshore dengan expect maka kemungkinan perbedaan antara proporsi yang diuji. Contohnya koin dilakukan 50 kali. Kalau permukaan Hkuar 28 kali maka itu adalah nilai offshore. Sedangkan nilai expectnya koin itu nilainya seimbang yaitu 25. Ini jenis uji C-square itu ada tiga. Yang pertama berfungsi outfit. Yang kedua independensi dan yang terakhir homogeneity. Yang kita fokuskan adalah uji homogeneity yaitu tes untuk membuktikan bahwa dalam populasi yang berbeda terdapat beberapa kesamaan proporsi karakteristik. Berikut adalah rumus uji C-square di mana X-square adalah sigma O min E-square per E di mana O adalah offshore dan E adalah expect. Nilai E didapatkan dari total baris dikali total kolam dibagi keren total dan derajat kebebasan atau DF itu didapatkan jumlah kolam min 1 dikali jumlah baris min 1. Selanjutnya masukkan pada mahasiswa ke kolam kolam dan perongkok ke kolam kolam. Interpretasi pada bagian ini dari tabel di atas dapat pilihan asif signifikasinya sebesar 0,297 yang berarti lebih besar dari 0,005. Jadi tidak ada perbedaan promosi antara mahasiswa dan perongkok. H0. Tidak ada hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap ibu hamil dalam melakukan kunjungan K4. HA, ada hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap ibu hamil dalam melakukan kunjungan K4. Dari hasil uji statistik median didapatkan nilai SIK 0,026 dengan derajat kemaknaan 0,05 yang berarti H ditolak dan H diterima. Kesimpulannya ada hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap ibu hamil dalam melakukan kunjungan K4 di Desa Kalimau, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. K2 TSP sama dengan 0,092, PGT, 0,050, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan usia ibu dengan status gizi balita. K2 TSP sama dengan 0,366, PGT, 0,050, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan pendidikan ibu dengan status gizi balita. Terima kasih telah menonton!